Intro Para tamu yang terhormat, selamat datang di Laboratorium Operasi Teknik Kimia Universitas Dipanogoro. Berikut, kami sampaikan Safety Induction Laboratorium Operasi Teknik Kimia Universitas Dipanogoro. Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, bagi tamu yang hendak memasuki Laboratorium Operasi Teknik Kimia Universitas Dipanogoro, diwajibkan untuk menggunakan masker, jaga jarak, melakukan cek suhu, skan aplikasi peduli lindungi, serta mencuci tangan. Laboratorium Operasi Teknik Kimia Universitas Dipanogoro, terletak di gedung A, lantai 1, Departemen Teknik Kimia Universitas Dipanogoro. Ada pun fasilitas yang tersedia di gedung ini, yaitu toilet, yang berada di sebelah kanan pintu masuk. Saat ini, kita sedang berada di Laboratorium Operasi Teknik Kimia Departemen Teknik Kimia Universitas Dipanogoro. Laboratorium ini ditujukan untuk kegiatan laboratorium pendidikan dan penelitian. Apabila memasuki area Laboratorium Operasi Teknik Kimia, diwajibkan untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan, meletakkan barang bawaan di dalam loker yang tersedia, memakai alat pelindung diri seperti jas laboratorium, sepatu tertutup, masker, serta sarung tangan latex. Selama kegiatan praktikum atau penelitian, diwajibkan untuk mematuhi prosedur kerja dan peralatan yang telah disediakan, selalu waspada terhadap kondisi dan keadaan yang tidak aman, membuang sampah sesuai dengan kategorinya, dilarang menghalangi akses ke peralatan keselamatan dan jalur evakuasi, serta dilarang membawa korek api, rokok, senjata tajam, dan makanan atau minuman di laboratorium. Setelah melakukan kegiatan di laboratorium operasi teknik kimia, para tamu diwajibkan untuk melepas semua kabel dan peralatan listrik, membersihkan peralatan dan tempat kerja, serta meletakkan kembali peralatan pada tempatnya, menempatkan limbah pada tempat yang disediakan, dan mencuci tangan. Departemen Teknik Kimia sangat memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Laboratorium Operasi Teknik Kimia dilengkapi fasilitas keselamatan, seperti jendela ventilasi, kotak P3K, emergency air wash, serta safety shower, alat pemadam api ringan atau apart, titik kumpul darurat, dan jalur evakuasi. Gunakan segala pintu yang terbuka untuk jalur evakuasi darurat, serta lakukan evakuasi dengan panduan petugas ke titik kumpul yang berada di lapangan parkir gedung A. Jika terjadi gempa bumi, diharapkan untuk tetap tenang dan jangan panik. Hendungi diri dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Berikut merupakan dena ruangan di mana tempat bapak dan ibu berada. Terdapat dua pintu keluar dalam ruangan ini yang dapat dibuka dengan cara didorong. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas dengan aman. Terima kasih atas perhatian Anda.